Ilyas, Naimad Garum, Mbah Jaya Niman, sampai Gus Minta itu, ada Gus Minta itu, kalau tidak perliru, turun ke gelapan dari sini. Ini adalah Masjid Agung Tegal Sari, berada di Risa Tegal Sari, Kecamatan Jedes, Kabupaten Ponorogo. Masjid Agung Tegal Sari adalah masjid yang dibangun kurang lebih pada tahun 1700-an oleh Kiyai Ageng Muhammad Besari, pendiri pesantren Gebang Tinatar Tegal Sari Jedes Ponorogo. Pesantren Gebang Tinatar Tegal Sari, boleh jadi bisa dikatakan sebagai Indok atau awal mula dari adanya pondok-pondok pesantren yang tersebar di seluruh Nusantara. Setidaknya demikian menurut catatan. Banyak sudah tokoh yang pernah menjadi santri di pondok pesantren legendaris di Ponorogo ini. Nama-nama besar seperti Sinwun Pagubwono II, kemudian Bagus Burhan yang kelak di kemudian hari, dikenal sebagai Ngabai Ronggo Warsito, juga menjadi santri di pesantren ini. Pun juga terbersit kabar bahwa Pangeran Diponegoro di masa muda juga pernah menjadi santri di pesantren legendaris ini. Di samping itu, keturunan atau zuriyah dari pondok Tegal Sari ini juga dikenal menjadi tokoh-tokoh besar, ulama-ulama kondang, da'i-da'i terkenal. Salah satu yang dikenal sebagai keturunan pesantren Tegal Sari adalah Gus Miftah. Meskipun demikian, ada juga beberapa pihak yang meragukan hal tersebut. Untuk itu, kita akan mencari keterangan lebih medetail dari salah satu zuriyah Tegal Sari. Beliau adalah Mbah Hicok, salah satu keturunan dari Kiai Nur Swadik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang di awal kita sudah ngobrol tentang sekilas fenomena Gus Miftah ya. Gus Miftah itu kan jangan terkenal ya Pak. Hari-hari ini, bahkan sudah beberapa tahun yang lalu. Kalau kan ini tentang polemik Gus Miftah itu ada yang nyebut bukan zuriyah Tegal Sari dan sebagainya. Saya menurut Gus Miftah beliau kan memang masih zuriyah dari Tegal Sari. Nah, ini mumpung saya bersama Mbah Hicok. Mbah Hicok itu juga zuriyah Tegal Sari. Beliau ini dari jalur Mbah Nyai Nur Swadik. Mbah Nyai Nur Swadik itu adiknya Mbah Muhammad Sari atau Mbah Agen. Nah, kita akan ngobrol dengan beliau. Sebenarnya untuk jalur keturunan atau nasabnya Gus Miftah ini sebenarnya bagaimana? Ini kita tidak dalam rangka untuk kesini dan kesini. Tapi sekali lagi ini adalah dalam rangka jika itu memang sebuah kebenaran, biarlah nggak ada sebuah kebenaran. Itu hal yang terliru biar nanti bisa segera dikoreksi. Ingatkan ini Mbah, kita semangatnya untuk lebih ke situ. Itu pribun, Mbah Jok, sebenarnya untuk sosok Gus Miftah itu sendiri di kalangan keluarga Tegal Sari atau zuriyah Tegal Sari itu gimana? Pergini, Gus Miftah itu bapaknya kan asli dari Bandengan Mojorejo. Bandengan itu Mojorejo ini ya, Tan. Jadi Mojorejo itu satu desa di timurnya Tegal Sari lho. Pas saat ini. Itu bapaknya, Piai Murodi. Terus ibunya itu Daring Lengkong, Sukorejo. Sukorejo, Meringkong. Gus Ripona. Saya pernah ngobrol sama gurunya Gus Miftah. Pak Mas Udi Mubarok yang di Lampung. Itu juga asli gandu. Gandu-gandu larak lagi ya. Dan sama Pak Murodi. Kalau dulu nama kecilnya Pak Turut. Itu katanya orang bandeng itu kan ada sambung. Cuman, lah silsilah Gus Miftah menurut Yaimu Barok sama Pak Murodi. Itu kan dari Mbah Ilyas. Tapi Mbah Ilyas itu kalau di catatan yang berguna cetakan Dapur itu kan tidak ada. Tapi saya meneliti sisa itu banyak yang memang tercecer. Seperti Mbah Nurzotik itu putranya kan sebetulnya tujuh. Yang Mbah Siti Iman itu juga tidak tercatat. Oh, berarti ada beberapa keturunan dari Mbah Nurzotik maupun Mbah Hageng. Itu yang tidak tertulis dalam buku silsilah yang ditulis belakangan. Menurut Pak Masudimu Barok dan Pak Hyaimu Rodi. Itu yang Mbahnya yang dari Tegasar itu kan putra Mbah Elyas. Istri dari Mbah Madarum. Oh, oke. Mbah Madarum itu kalau saya melihat di cerita Bapak Ponorogo. Yang Perulujo itu kan masih keturunan dari Pak Teselo Aji. Tapi kalau yang di Jurya termasuk Jenes termasuk itu kan dari Cokronegoro. Oke, dari Mbah Gusti Lider. Kalau Cokronegoro Gusti Lider itu tahunnya yang tidak nyambung. Oke, oke. Maka dari itu, dari keluarga Gus Mipta, karena sudah penelusan dari keluarga beliau itu dari putra Mbah Madarum itu putra Mbah Elyas. Nah itu, terus itu Mbah Elyas, Mbah Elyas, Jai Madarum, Mbah Jaya Niman sampai Gus Mipta itu ada Gus Mipta itu kalau tidak perliru turun ke gelapan dari sini. Oh, ngerti. Tapi juga ada yang Mbah Elyas itu turun dari malai bukan. Tapi itu ya wawawawawawawaklam yang betul mana. Tapi yang penting kalau saya gini padahal. Silah-silah nasab itu juga penting. Tapi lebih penting lagi silah ilmunya dan sanat ilmunya. Kan karena begini. Kadang-kadang kan orang bilang gini. Keturunan Tegasari kok ada yang miso-miso, ada yang gak salah. Kan saya, saya ibaratkan gini. Ayam itu saja, karena saat tarangan kan berbeda-beda. Anong sing abang, anong sing bulorok, anong sing putih. Tidak semua keturunan Tegasari itu, saya tidak peleceh kan. Ini objektif. Semua baik, walaupun bukan turunan Tegasari itu. Belum semua itu jenai. Gusmitah itu walaupun saya bukan-bukan, saya ingin membaca apa adanya. Walaupun gusmitah itu, itu entah masih nasab, entah bukan. Tapi ketegas itu sangat peduli. Ternyata itu makam Mbah M Tek singsari itu, kalau tidak tiru, sisilah giting sama marmer. Soalnya yang reman-rengani kan saya Itu Rp150 juta Dan di Tegasari Tiap di Tegasari ngaji itu Tidak pernah di sarang itu diterima Tetap dikembalikan lagi Ke panitia Untuk Keperluan di yayasan Jadi ini loh Jawaban untuk Apa ya Jawaban untuk Kadang-kadang banyak yang Menyampaikan statement bahwa Keturunan Tegasari dari mana Dan lain sebagainya Ternyata bahwa Keturunan Tegasari Menurut keterangan dari Pak Cuk yang juga Dari Tegasari Beliau memang nasabnya itu dari jalur putri Dari putrinya Mbak Helias Putrinya Mbak Helias Yang kemudian turun-turun sampai Dapat ini Bantengan itu sekali lagi dari Tegasari Dekat Dekat sekali kok Memang dekat sekali Cuma Itu sekiloh Ya Ternyata candeng Nah itu sudah Sudah Bantengan Jadi memang jaraknya Tegasari Terima kasih Sekali lagi Obrolan kita ini bukan dalam rangka Untuk membela ini Maupun Menyudutkan yang ini Tidak Tapi sekali lagi Ini adalah Kalau yang tidak suka Anggaplah ini obrolan kosong Tapi bagi yang suka Silahkan ini dianggap Sebagai sebuah Obrolan yang baik Yang ada manfaatnya Untuk kita semuanya Semoga kita berharap Kita semuanya Saudara-saudara kita Muslim semuanya Dijauhkan dari Fitnah Semoga kemanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh